GESEKAN 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 itu merupakan sejenis gaya yang menghambat pergerakan dari suatu benda yang bergerak Sebenarnya gesekan itu dipengaruhi oleh apa saja sih? Untuk membuktikannya, saya punya satu buah buku yang lebar banget nih Ketika saya letakkan di meja, saya tekan dan saya dorong Lumayan berat juga ternyata Karena saya harus menekannya juga Kenapa bisa seperti itu? Karena kita tahu disini terjadi semacam gesekan antara meja dan permukaan buku Gimana caranya saya membuat pergerakan buku ini jadi lebih mudah Disini saya punya beberapa batang kayu Akan saya apakan nih Saya taruh di atas meja Saya letakkan seperti ini Saya usahakan agar posisinya semua sejajar Lalu, mau saya apain Saya letakkan buku di atasnya Ketika saya dorong Mudah Saya enggak perlu menekan Seperti tadi Yang pertama saya lakukan Saya hanya menggerakkan sedikit Bukunya sudah bergerak Menggerakkan sedikit Bukunya sudah bergerak Nah, yang membedakannya apa? Kalau teman-teman berkata Karena ada satu benda di bawahnya Oh, jadi dia bisa bergerak lebih mudah Ya, teman-teman tidak salah Tapi, masih kurang jelas Kenapa bisa seperti itu? Karena, ada beda permukaan yang menempel dengan meja Katakanlah meja sebagai Sebagai bidang penggeseknya Ketika saya letakkan buku di atas meja Dan saya dorong Gesekan buku Gesekan dari meja ke buku Itu sangat besar Kenapa? Karena, luas permukaan buku ini Sangat luas Sangat besar Tapi, ketika saya beri Batang-batang kayu seperti ini Maka, luas bidang kontak Antara meja Dengan buku Menjadi sedikit kan Karena, hanya berupa Masing-masing Satu batang Kayu ini saja Sehingga, semakin kecil Luas permukaan yang Melakukan kontak dengan meja Maka, dia akan Semakin mudah Pergerakannya Sama halnya Ketika saya Menggerakkan bukunya tidak seperti ini Tapi, saya menggerakannya seperti ini Lebih mudah Dibandingkan, saya menggerakannya harus seperti ini Karena, luas bidang kontaknya Dia hanya pada ujung buku Sehingga gaya gesek yang diakibatkan juga semakin kecil Jadi, saya juga bisa menggerakannya dengan lebih mudah Nah, hal seperti inilah Yang menggunakan batang kayu seperti tadi inilah Itu yang digunakan oleh Bangsa Mesir kuno untuk membangun piramida mereka Tentu teman-teman tahu Satu piramida Itu yang terbuat dari batu-batu besar Nah, ditumpuk sedemikian tingginya Bagaimana mereka bisa membawanya ke atas Dengan bantuan Batang-batang kayu yang mereka ambil dari pohon yang mereka tebang Sehingga, besi batang kayu tersebut Mereka gunakan sebagai Satu Roda buatan Untuk Menggerakkan batu-batu besar Dari bawah Sehingga bisa mencapai puncak piramida Jadi, seperti ini Sederhana kan? Jadi, kalau seandainya teman-teman memangkat benda berat Teman-teman bisa menggunakan Batang kayu Atau Untuk memperkecil gesekan Bisa menggunakan Semacam Kain bekas Kain perca Ataupun keset Pada ujung-ujung benda tersebut Dengan demikian Teman-teman bisa lebih mudah untuk membawanya Kalau teman-teman ingin tahu hal lain yang lebih menarik Teman-teman bisa kunjungi KucingBisika.com Dan Teman-teman Bisa mendapatkan pengetahuan yang mungkin Belum teman-teman ingin tahu Jangan lupa untuk menonton! Kau! 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 Kau!